Dandeless bayar upah pekerja jalanan Anyer-Panarukan, tapi dikorupsi. Benarkah beritanya? Sejarah pembangunan jalan raya pos dari Anyer sampai Panarukan di era Dandeless rame menjadi perbincangan warganet. Narasi sejarah yang menyebut jalan itu dibangun lewat sistem kerja paksa dibantah. Dandeless disebut telah membayar upah pekerja untuk proses pembangunan jalan raya itu. Keramaian soal jalan Anyer-Panarukan bermula dari akun Twitter, mazini underscore gsp. Akun tersebut membenarkan pertanyaan soal upah para pekerja jalan yang kerap disebut tol pertama di Indonesia itu. Betul, bikin jalan Anyer-Panarukan itu yang kerja dibayar. Dandeless kasih duit 30 ribu ringgit lebih untuk gaji dan konsumsi yang kerja juga mandor. Udah dikasih ke bupati. Nah, dari bupati ke pekerja ini gak nyampe duitnya. Akhirnya kita taunya itu kerjaan gak dibayar atau kerja paksa. Tulis mazini underscore gsp tersebut. Tweetan itu telah di-retweet 21 ribu kali dan menjadi perdebatan. Ada yang baru tahu dengan narasi sejarah ini namun ada pula yang meragukan kebenaraannya. Lantas, apakah Dandeless memang sudah membayar upah pekerja jalan raya pos? Sejarawan dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, Asfi Warman Adam membenarkan pernyataan tersebut. Dia mengatakan soal proses pembangunan jalan raya pos era Dandeless ini sudah diteliti oleh sejarawan Joko Marihandono. Ya benar, Dandeless dikirim ke Jawa oleh pemerintah Perancis yang sedang menduduki Belanda. Apa yang dilakukan Dandeless tentu dilaporkan dan tercatat dalam arsip Perancis. Dia mengatakan bahwa para pekerja jalan raya pos dibayar oleh pemerintah Dandeless. Namun soal nilai uang yang dikorupsi tidak tahu pasti. Pekerja itu dibayar? Tentunya tidak banyak. Berapa persen yang dikorupsi saya juga tidak tahu. Yang ingin saya garisbawahi disini bahwa citra buruk yang ditulis dalam sejarah Indonesia itu tidak benar. Hal senada juga disampaikan oleh sejarawan Peter Cario. Peter Cario mengatakan bahwa memang ada anggaran yang digelontorkan oleh Dandeless untuk pembangunan jalan raya pos tersebut. Setahu saya memang ada anggaran yang tersedia dari pemerintah kolonial. Tapi yang bertanggung jawab adalah bupati dan petinggi pribumi lokal setempat untuk mengurus, kata Peter Cario. Lebih lanjut, Peter menjelaskan bahwa upah untuk para pekerja ini banyak diselewengkan. Pengaturan proses manajuan proyek ini tidak teratur dengan baik. Bukan hanya gaji, tapi persiapan bekal dan alat dan sebagainya. Rupanya ada banyak penyelewengan sebab begitu banyak orang buruk kasar yang digerakkan meninggal di duguga antara 7.000 sampai 14.000 orang. Tidak mungkin segitu banyak fasilitas kalau semua diatur dengan baik di tingkat lokal. Sementara itu, dikutip dari laman situs Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Barat, jalan raya pos dimulai dibangun oleh Gubernur Jenderal Pertama Hindia Belanda, Herman William Dandeless, pada tahun 1808. Demi kelancaran menjalankan tugasnya di Pulau Jawa, Dandeless membangun jalan raya pos dari Anyer di ujung barat Jawa Barat ke Panarukan di ujung timur Jawa Timur, kira-kira 1.000 km. Jalan raya ini menghubungkan kota-kota yang ada di pedalaman Pulau Jawa, pada jarak 15 km, 30 km, dan paling jauh 60 km, didirikan di kota-kota untuk mencapai kota yang lebih besar berikutnya. Sebagai contoh adalah kota Sumedang, Majalengka, dan sebagainya. Hal ini dikarenakan karena tempuh ideal untuk kuda dapat berjalan yaitu sekitar 15 km. Setiap 15 km, kuda tersebut akan istirahat atau diganti dengan kuda yang baru. Tidak banyak karsip ditemukan mengetahui besarnya dana dalam pembuatan jalan pos yang jaraknya 600 pal atau kurang lebih 1.000 km ini. Pemerintah Dandeless kala itu hanya menyediakan dana sebesar 30.000 ringgit. Sementara pembangunan rute Buinzog sampai Kandang Haur di barat Cirebon digunakan uang kertas kredit yang dikeluarkan Dandeless. Dalam pembangunan tahap pertama, jalan rute Buinzog-Skandang Haur yang medannya cukup berat, setiap pekerja diberikan uang sebesar 4 ringgit sebulan, ditambah dengan 4 gantang dan garam. Uang ini diserahkan kepada para bupati yang memimpin pekerja proyek itu. Kelanjutan proyek yang menyusuri pantai utara Pulau Jawa sampai ke Panarukan disepakati bersama antara Gubernur Jendral dan para bupati pribumi. Seperti tertuang dalam resolusi Gubernur Jendral tanggal 1 September 1808, disertai dengan instruksi bagi para bupati. Sementara itu dikutip dari penelitian Endah Sri Hartatik dalam jurnal Paramita, Historical Studies Journal, 26 ayat 2 2016, disebutkan bahwa setelah pembangunan jalan tersebut sampai di wilayah Karangsambung yang merupakan wilayah Kesultanan Cirebon, diperlukan negosiasi terlebih dahulu untuk membebaskannya. Selain itu, keuangan tidak cukup untuk membayar upah pekerja jalan serta perbaikan jalan tersebut. Setelah negosiasi dengan Sultan Cirebon berhasil, maka pembangunan jalan raya tersebut dilanjutkan sampai ke Losari. Karena adanya kesulitan dana tersebut, Dandles mengumpulkan semua penguasa termasuk para bupati yang berada di wilayah Jawa Tengah dan Jawa Timur pada tanggal 20 Mei 1808, di rumah dinas Residen Semarang di Jalan Bojong untuk meneruskan rencana pembangunan jalan raya dari Cirebon hingga Surabaya. Kesulitan yang dialami tersebut membuat pemerintah kolonial memberikan hak penuh pembangunan jalan raya pos tersebut diserahkan kepada penguasa pribumi dengan menggunakan tenaga kerja wajib. Inilah sistem kerja paksa itu. Berdasarkan asib yang ada, pembangunan jalan pos di Jawa Tengah menelan korban sebanyak 30 ribu orang. Kerja paksa dilakukan oleh para budak atau mereka yang melakukan tindak pidana. Mereka dirantai kaki tangannya. Kerja wajib dilakukan sebagai bentuk pengabdian dari kaulah kepada buku setinya. Kerja wajib tidak terkait dengan hukuman, melainkan ditetapkan dalam batas waktu tertentu untuk bekerja demi kepentingan penguasa. Kerja wajib berlaku bagi semua warga pria dewasa yang sehat badannya. Sehingga bisa dikatakan bahwa pemerintah Daniels memang sempat mengeluarkan anggaran untuk membayar upah pekerja jalan raya pos. Namun, sistem kerja paksa juga diterapkan oleh Daniels ketika anggaran untuk pembangunan jalan ini tak lagi mencukupi. Itulah beberapa fakta tentang mengenai romusya atau kerja paksa yang dilaksanakan oleh Daniels. Apakah kalian percaya tentang statement ini? Terima kasih telah menonton!